Timnas Indonesia akan bertemu Myanmar pada semifinal SEA Games 2019 besok sore. Pelatih Indra Syafri Fokus membenahi stamina para pemainnya agar tampil prima di babak 4 besar. Indonesia akan berhadapan dengan Myanmar pada semifinal sepak bola SEA Games 2019 yang akan dimainkan di Stadion Rizal Memorial Manila, Filipina Sabtu sore. Setelah menghajar Laos 4-0 di laga terakhir grup B, tim pelatih kini fokus memulihkan fisik Evan Dimas dan kawan-kawan agar bugar di babak gugur. Indonesia hanya mendapat waktu istirahat sehari sebelum melawan Myanmar. Sementara sang lawan mendapat istirahat 4 hari karena di grup A hanya memainkan 4 pertandingan. Paling penting untuk Timnasional Indonesia sekarang adalah bagaimana recovery tim dokter saya sekarang dan tim visio lagi bekerja keras untuk bisa betul-betul para pemain nanti betul-betul bugar untuk pertandingan besok sore. Sejak aturan level usia diberlakukan pada SEA Games tahun 2001, Indonesia telah bertemu Myanmar sebanyak 7 kali. Garuda Muda menang 2 kali, Myanmar menang 3 kali dan sisanya imbang. Sementara sejak SEA Games bergulir tahun 1959, Myanmar telah meraih medali emas tepak bola sebanyak 5 kali. Sementara Indonesia baru 2 kali yaitu pada tahun 1987 dan 1991. Sementara Indonesia baru 2 kali yaitu pada tahun 1991. Sementara Indonesia baru 2 kali yaitu pada tahun 1991. Sementara Indonesia baru 2 kali yaitu pada tahun 1991. Sementara Indonesia baru 2 kali yaitu pada tahun 1991. Sementara Indonesia baru 2 kali yaitu pada tahun 1991. Sementara Indonesia baru 2 kali yaitu pada tahun 1991.